Pemirsa sempat surut 10 cm selama 10 jam, banjir yang menggenangi 43 desa di 7 kecamatan di Pati, Jawa Tengah kembali naik. Hal ini dipicu tingginya intensitas hujan sore tadi hingga malam ini dan dibukanya pintu sungai Wilalung. Untuk mengetahui kondisi banjir di Pati terkini, kita sudah terhubung dengan koresponden MJN Udin Alinani dari Pati, Jawa Tengah. Mas Udin, seperti apa ketinggian air hingga malam ini belum juga surut? Selamat malam Pak Gadis dari Pati, Jawa Tengah. Kami dapat melaporkan bahwa hingga malam ini banjir yang merendam 43 desa di 7 kecamatan di Pati masih sangat tinggi, di mana ketinggian air bervariasi antara 50 cm sampai 120 cm. Dan sempat surut 10 jam setelah cerah pada pagi hari sampai pukul 3 sore, kembali banjir bertambah tinggi di saat intensitas hujan yang turun tadi sore mulai pukul 3 sampai pukul 21.00 tadi malam ini, membuat ketinggian air bertambah dan dibukanya kembali sungai Wilalung selebar 15 cm, membuat sungai Juwana melimpas lagi ke perbukaan warga. Dan dapat kami gambar kembali bahwa 7 kecamatan ini yang terparah adalah kecamatan Juwana, kecamatan Kayen, kecamatan Gabus, kecamatan Sukolilo, dan kecamatan Pati Kota. Dan dapat kami laporkan juga bahwa di tempat saya melaporkan ini adalah kecamatan Batang, yang juga sempat direndam banjir setinggi 80 cm dan saat ini sudah mulai surut dan warga sudah mulai bersih-bersih. Dan kami dapat laporkan juga bahwa hingga malam ini terjadi banjir di wilayah Kayen, banjir Kiriman, banjir Bandang, dan saat ini air sudah menggendang sampai 30 cm dan memutus jalan akses Pati Perwodadi. Ya, Udin, lalu bagaimana kondisi warga terdampak yang berada di pengungsian maupun juga yang bertahan di rumah masing-masing? Ya, untuk warga yang terdampak saat ini di wilayah Kabupaten Pati sendiri, sebagian lain sudah mengungsi di permukaan, di kembali pengungsian, dan sebagian mengungsi ke rumah saudara-sanak saudaranya yang tidak terdampak oleh banjir. Namun, warga masih mengeluhkan kurangnya bantuan logistik yang tidak merata di sejumlah wilayah terdampak banjir, utamanya yang terisolir. Karena selama ini, selama sembilan hari teredam, hanya bantuan nasi ramsun, nasi bungkus yang dibagikan oleh relawan dan pemerintah Kabupaten sendiri, selama ini mendirikan lapor umum di enam titik di dalam kejabatan. Terima kasih Udin Alinani atas laporan Anda langsung dari Pati, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas.